Intro Wakil Menteri Pertahanan Ukraina berkata 70.000 tentara tewas dan 210.000 luka-luka selama perang dengan Rusia Pertempuran di timur Ukraina dalam 2 minggu terakhir Dinyatakan sebagai pertempuran paling berdarah Hal ini dikonfirmasi oleh pihak pemerintah Zelensky dalam Gubernur Luhansk Sergei Haidai dalam sebuah keterangan Pada pertempuran di wilayah timur terutama di Donbass Militer Rusia masih unggul atas kemampuan artileri dan udara dari Ukraina Bahkan sokongan senjata dari Barat Pasti belum bisa menandingi kekuatan artileri pasukan Rusia di timur Ditambah beredar kabar jika Belarus akan melancarkan serangan Ukraina Dilansir The Chief Independence Saat ini Ukraina sedang berada dalam situasi mendekati pikir kritis bagi militer Ukraina di Donbass Dalam mewawancara dengan pertahanan nasional, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Vladimir Karpenko Mengatakan bahwa pihaknya mengumumkan angka kerugian peralatan militer selama perang Kami kehilangan sekitar 50% Ini sekitar 1.300 kendaraan tempur infanteri, 400 tank, 700 sistem artileri Katanya dilansir dari Twitter at Pisa News Selain itu Vladimir Karpenko Mengatakan juga bahwa 70.000 tentara Ukraina tewas selama invasi dan 210.000 lebih korban luka ruka Serta klew yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina Tentaranya telah membunuh 350 tentara Rusia Tak hanya itu, lantaran Ukraina telah menghancurkan 1.465 tank 3.573 kendaraan lapis sempaja 739 dan 233 sistem artileri dan MLRS 97 sistem rudal anti-pesawat 216 pesawat 380 helikopter 590 padron 129 rudal jelajah 14 kapal 2.513 kendaraan dan tanki bahan bakar Serta 55 peralatan khusus Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah kehilangan 205 pesawat 131 helikopter 1.001.233 drone 342 sistem rudal anti-pesawat 3.587 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya 539 instalasi sistem peluncur roket ganda 2013 artileri lapangan dan mortis Serta 3.658 unit kendaraan Wili Parkusus Tulis Kementerian Pertahanan Rusia Dalam telegram resminya pada 18 Juni Sebelumnya melihat kondisi yang menesak dan menjelitkan pasukan Ukraina di Donbass Pemerintah Ukraina menyalahkan barat Karena telah gagal Mengirim bantuan tepat waktu dan membuat tentara Ukraina di medan tempur Menderita kerugian yang fatal dari hari ke hari Dalam laporan terbaru dari seorang jurnalis asal kantar berita akses word Ia mengatakan jika 200-500 tentara Ukraina tewas setiap harinya Di Donbass dan total korban harian bisa mencapai seribu Kata David Arkham yang memimpin negosiasi Ukraina dengan Rusia Zelensky menyebutkan jumlah kematian 60-100 dalam 2 minggu terakhir Berdasarkan laporan dari Menteri Luar Negeri AS Antony Buhenta Lebih dari 40 negara dari sekutu AS telah mengirimkan bantuan militer ke Ukraina Sejak 24 Februari lalu AS telah mengalokasikan lebih dari 5,6 miliar dolar Untuk mendukung Ukraina melawan agresor Rusia Pada tanggal 16 Juni 2022 Sekretaris Chandraumatov Charles Noltenka Dengan firmasi jika aliansi siap untuk memasuk senjata jangka panjang di Ukraina Sedangkan penasihat Presiden Zelensky Makhailovodola mengumumkan sejumlah bantuan militer yang harus diterima Ukraina Untuk dapat mengakhiri perang dengan Rusia di Ukraina Untuk mengakhiri perang kita membutuhkan senjata berat 1.000 Hawitzer kalibron 155 mm 300 MLRS 500 tank 2.000 kendaraan lapis baja 1.000 drone Tulis penasihat Presiden Ukraina Zelensky Melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 13 Juni 2022 Gubernur Sergei Kaidai Wilayah Ukraina Tibor yang daerahnya kini dilanda bertempuran sengit dengan Rusia Membuka saku jaketnya untuk menunjukkan selongsong senjata dan sebuah tornukat Pada hari Sabtu 18 Juni 2022 Diangkat oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Pria berusia 46 tahun itu mengepalai wilayah Lugans termasuk kata Severodonets Tempat orang Rusia bertempur di jalanan dan Lysi Chams tempat ledakan arpunari Ini adalah situasi yang sulit di kata Lysi Chams Ukraina Dan di kawasan secara keseluruhan Karena Rusia hanya menembaki posisi pasukan kami 24 jam sehari Katanya dilansir Bangkok POS pada 19 Juni 2022 Di Lysi Chams ada tanda-tanda persiapan untuk pertempuran jalanan Tentara Manggali memasang kawat perduri dan polisi Menempatkan kendaraan yang terbakar menyamping di seberang jalan untuk memperlambat lalu rintas Ada ungkapan bersiaplah untuk yang terburuk dan yang terbaik akan datang dengan sendirinya Tentu saja kita perlu bersih Katanya Gaidai telah memberingatkan bahaya bahwa pasukan Rusia akan mengepung Lysi Chams dengan memotong jalan pasukan Secara teoritis itu mungkin Ini perang apapun bisa terjadi Bisa jadi mereka memotong wilayah itu dan kita benar-benar akhirnya dikepul Mungkin akan ada pertempuran bahkan Lysi Chams ini Jika Belarus akan melancarkan serangan Ukraina Dilansir The Chief Independence Saat ini Ukraina sedang berada dalam situasi tembikasi kritik-kritik bagi militer Ukraina di Donbass Dalam wawancara dengan pertahanan nasional Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Vladimir Karpenko Mengatakan bahwa pihaknya mengumumkan angka kerugian peralatan militer selama perang Kami kehilangan sekitar 50% Ini sekitar 1.300 kendaraan tempur infanteri 400 tank 700 sistem artileri Katanya dilansir dari Twitter at Pixayus Selain itu Vladimir Karpenko Mengatakan jika bahwa 70.000 tentara Ukraina tewas Selama invasi dan 210.000 lebih korban luka-luka Serta klaim yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina Tentaranya telah membunuh 350 tentara Rusia Tak hanya itu Lantaran Ukraina telah menghancurkan 1.465 tank 3.573 kendaraan lapis baja 739 dan 233 sistem artileri dan MLRS 97 sistem rudal anti-pesawat 216 pesawat 180 helikopter 594 dan 129 rudal jelajah 14 kapal 2.513 kendaraan dan tanki bahan bakar Serta 55 peralatan khusus Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia Menyatakan Ukraina telah kehilangan 205 pesawat 131 helikopter 1.001.233 drop 342 sistem rudal anti-pesawat 3.587 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya 539 instalasi sistem peluncur roket kandang 2013 artileri lapangan dan morfid Serta 3.658 unit kendaraan militer fisik Pulis Kementerian Pertahanan Rusia Dalam telegram resminya pada Sabtu 18 Juni Sebelumnya melihat kondisi yang menesak Dan menyulitkan pasukan Ukraina di Donbass Pemerintah Ukraina menyalahkan barat Karena telah gagal Mengirim bantuan tepat waktu Dan membuat tentara Ukraina Hina dan tempur Menderita kerugian yang fatal dari hari ke hari Dalam laporan terbaru dari seorang jurnalis Asal kantar berita akses word Dev Lawler Yang mengatakan Jika 200-500 tentara Ukraina Tewas setiap harinya Di Donbass Dan total korban harian bisa mencapai 1000 Kata David Arkham Yang memimpin negosiasi Ukraina Dengan Rusia Zelansky menyebutkan Jumlah kematian 60-100 Dalam dua minggu terakhir Telis Berdasarkan laporan dari Menteri Luar Negeri AS Antony Bulenka Lebih dari 40 negara Dari sekutu AS Telah mengirimkan Bantuan militer ke Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!